Pertama, partai Perindo menambah perolehan kursi. Seperti di NTB dari 2 kursi menjadi 12 kursi, di Sulawesi Tengah dari 16 kursi menjadi 23 kursi, di Kalimantan Tengah dari 11 kursi menjadi 17 kursi, di Riau dari 4 kursi menjadi 9 kursi, dan di Maluku Utara dari 7 kursi menjadi 11 kursi. Partai Perindo mengalami peningkatan, artinya dalam 2 periode ini, 2 pemilu ini, ini bisa menjadi bibit kader partai yang pada akhirnya nanti di 5 tahun yang akan datang, ini akan menjadi basis binaan Partai Perindo yang itu diharapkan bisa mendulang suara, mendulang kursi jauh lebih banyak. Peningkatan yang signifikan juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara dengan meraih suara terbanyak kedua dengan perolehan 26.428 suara dan berhasil menempatkan 6 anggota dewan di TPRD. Partai Perindo berkomitmen terus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui perjuangan anggota legislatifnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.